Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Hari ini saya akan share cara untuk pin dan ampin program aplikasi ke taskbar Windows 10. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Budi Tutorials ini, agar bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, yang mana yang dimaksud dengan taskbar? Yang dimaksud dengan taskbar ini adalah satu bar yang di bawah ini. Ya, lihat maksud saya. Jadi program-program aplikasi yang telah dibuka akan muncul di sini, icon-nya. Di sini saya sedang buka Google Chrome, sama Camtasia ini. Seperti kita lihat, ada garis bawah biru ini. Kemudian program-program aplikasi yang telah saya pin, ini seperti ada Microsoft Edge. Google Explorer, Microsoft Store, sama dengan Notepad. Sekarang saya ingin pin up program aplikasi yang baru ke taskbar ini. Oke, saya klik logo Windows ini, atau start menu-nya Windows. Kemudian cari program aplikasi yang ingin saya pin. Contohnya saya ingin pin Firefox ini. Di program aplikasi ini, di icon-nya, saya klik kanan, kemudian, more. Di sini kita lihat ada pin to taskbar. Kita klik pin to taskbar ini. Oke, kita lihat di sini kita muncul ini. Ya, pin to taskbar ini sudah saya pin program aplikasi Firefox ini. Kemudian, cara menghilangkannya juga mudah, ya. Karena kalau kita pin terlalu banyak ke sini, juga dampaknya terlalu banyak. Jadi mungkin, ya, program-program aplikasi yang sering kita gunakan saja yang kita pin ke dalam taskbar ini. Jadi, untuk unpin-nya adalah, caranya juga cukup mudah, ya. Klik kanan di icon Firefox ini, atau program aplikasi yang akan kita unpin. Klik kanan, kemudian, unpin from taskbar. Oke, oke. Icon program aplikasi yang tadi, yaitu Firefox tadi, sudah hilang. Cukup mudah, bukan? Oke, demikian saja cara untuk unpin dan pin program aplikasi ke taskbar Windows 10. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon di-like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya. Saya juga akan terus posting video mengenai tips and trick Windows 10 lainnya. Agar tidak ketinggalan, silakan klik button subscribe untuk berlangganannya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati